Intro Harapan Pipik Dian Irawati untuk segera berada di rumahnya menjadi kenyataan. Setelah tertunda satu hari karena suhu tubuhnya yang belum stabil, akhirnya kemarin Pipik diperbolehkan pulang oleh dokter yang merawatnya. Ditemani oleh jagoan kecilnya Abizar dan si Bungsu Ayla, juga para sahabatnya, Pipik keluar meninggalkan rumah sakit. Berikut detik-detik kepulangan Pipik dari rumah sakit ke rumahnya di kawasan Bintaro. Sesampainya di rumah, sebuah tulisan hasil karya empat buah hatinya yang berisi selamat datang umi, sengaja mereka tempelkan di salah satu dinding ruangan rumah mereka. Inilah sambutan bagi sang bunda yang hampir lima hari tergolek lemah di rumah sakit. Kini telah kembali berkumpul di hangatnya pelukan Adiba, Abizar, Bilal, dan Ayla. Terima kasih telah menonton! Tubuh Pipik terlihat lebih bugar walau masih batuk dan luka bekas infus masih terbungkus perban. Namun dibanding beberapa hari lalu, ketika tubuhnya tak berdaya, hingga akhirnya ia menyerah pada keadaan dan pasrah untuk beristirahat sesaat di rumah sakit. Pipik sudah terlihat membaik. Senyumnya kembali menghias bibirnya. Berangkali itu berkat dukungan dari teman-temannya yang senantiasa mendampingi Pipik di saat dirinya lemah tak berdaya. Lihat saja, senyum lebar Pipik saat bercengkrama dengan sejumlah sahabatnya yang ikut menyambut kedatangannya. Yang membuat saya sembuh itu yang mereka-mereka ini. Dia tuh, aduh, bener-bener mereka tuh yang menghibur saya, di rumah sakit ketawa mulu kalau ada yang sakit. Tapi kalau mereka udah pulang, nangis lagi, sepi lagi di rumah sakit. Ya, untung ada teman-teman sahabat-sahabat saya yang 24 jam. Ada Mbak Sandrina yang, Masya Allah, yang terus mengontrol saya sampai yang memang pas saya bener-bener ngedrop harus dibawa ke rumah sakit. Saya nggak mau dijemput pakai ambulan. Jadi akhirnya Mbak Sandrina yang bilang-bener ini jemput saya, nganter. Yang jelasnya si support yang kuat, itu aja. Karena doa lebih dari apapun ya, mudah-mudahan kuat. Pokoknya dalam kedepannya bisa lebih, apa ya, lebih ikhlas lah ya. Di tengah masa recovery tubuhnya, Pipik harus mentaati sejumlah aturan, juga pantangan yang dianjurkan dokter, jika tak ingin tubuhnya kembali lunglai. Di antara banyaknya pantangan yang harus ia jalankan adalah menjauhi makanan yang menjadi favoritnya dan almarhum UJ, yaitu Durian. Lantas, apakah ambruknya Pipik itu berkaitan dengan kabar yang menyebutkan lantaran beban pikiran tentang almarhum suaminya yang masih terngiang di kepalanya. Saat beliau meninggal, sampai ke sini kan memang terus waktu istirahat berkurang gitu ya, terus juga harus menemui tamu dan yang lain-lain. Di situ kan mungkin badan juga sudah tidur kurang gitu kan, dan akhirnya memang badan juga meminta haknya untuk istirahat. Nah saat itu juga udah, dan mulai kurang enak badan. Tapi saya nggak pernah rasa-rasain gitu, saya kuat-kuatin. Cuma mungkin pas benar-benar hari itu ya memang pas benar-benar ngedrop juga gitu. Yang jelas nggak boleh pedas itu satu ya, nggak boleh. Terus yang kedua nggak boleh yang terlalu capek apa, goreng-gorengan itu nggak boleh. Terus seperti yang ada merangsang kayak yang bergetah gitu ya, Durian. Saya kan sama almarhum ben banget sama Durian. Itu nggak boleh, harus dihindari. Pipik memang dalam keadaan dilema. Saat tubuh dan jiwanya tak lagi seiyah sekata. Tekadnya untuk bisa menjalankan masa idahnya dengan sempurna, terbentur karena fisiknya meminta hak untuk beristirahat. Inilah yang membuat Pipik enggan untuk kembali ke rumah sakit, meski hanya untuk kontrol. Keengganan lainnya adalah, ia belum sanggup berada di rumah sakit Pondok Indah, karena itu tempat di mana ia menemui mendiang suaminya dalam keadaan tidak bernyawa. Dalam ketidakkesempurnaan idah saya, saya juga manusia biasa ya gitu, walaupun kan keluarnya rumah saya kemarin kan juga karena darurat, harus benar-benar urgent banget, harus ke rumah sakit gitu, walaupun terpaksa, tapi ya bagaimana gitu. Nanti saya menjalani masa idah saya dengan keterbatasan yang saya punya, karena saya juga manusia biasa, jadi biarkan masa idah saya hanya Allah yang melihat. Saya nggak mau lagi keluar, karena sebenarnya kemarin tuh saya berat banget, jujur saya berat banget untuk keluar rumah ini, sampai akhirnya saya tulis di status pet saya ya, begitu saya keluar, saya sapa, aduh putih banget deh, saya sapa alammu dengan dalam keterpaksaan idah saya, jadi yaudah gitu deh. Sepertinya memang masih trauma dengan rumah sakit itu, walaupun bukan rumah sakitnya yang harus disalahkan gitu, tapi apa namanya keadaan itu yang membuat saya sampai bilang sama dokter, saya nggak mau dijemput pakai ambulan, saya nggak mau lewat emergensi gitu, saking sayanya memang nggak kuat, sepanjang jalan juga nangis terus kan, terus begitu melihat rumah sakit itu juga saya nggak mau ngelihat gitu. Semangat untuk sembuh dan kembali bangkit adalah tekat Pipik untuk terus menjalani hidup walau tanpa almarhum uji di sisinya. Namun, saat kerinduan itu muncul, Pipik hanya bisa mendengar lagu yang biasa mereka nyanyikan bersama. Lagu berjudul Doaku Untukmu Sayang milik wali band inilah yang kemarin membuat air mata Pipik kembali jatuh karena kerinduannya pada almarhum uji. Romantis banget kan, pokoknya suami gue itu. Amin. 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 Amin.